Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Dharma Design pada video kali ini saya akan memperlihatkan perbedaan antara komponen rectangular column placement dan starter bar for pillar ini ada perbedaannya untuk gambar detail baik kita mulai saja langsung pertama kita pilih pad voting sudah ini biarkan saja karena ini tidak terlalu perlu yang perlu itu adalah kolom kita klik dua kali kolomnya kita kasih perbedaan di kolom yang satu menggunakan dimensi 350 x 350 dengan ketinggian 2000 kita untuk kolom pedestal satu kali oke sudah yang satu menggunakan kolom 400 x 400 dengan ketinggian yang sama oke kita kasih kode yang terlebih dahulu ini ksimplash ini cp35 nama dev lalu yang ini cp40 nama dev oke sudah selanjutnya kita ambil komponen ini terletak pada bagian ini terletak pada bagian kongkrit ksimplash frame kolom yang pertama kita memakai start of pillar kita klik satu kali kita edit terlebih dahulu ini yang itu selimut button 30 ini set of bar nya kita hapus saja kita buat semestinya yang satu saja ini stack nya kita biarkan ini jarak batas bagel terakhir dengan beton 50 itu karena tingginya 2000 kita ambil saja 10 dengan jarak 200 ini kita biarkan 300 100 tulangannya kita biarkan saja tidak bisa kita ubah cara penggunaannya itu kita klik voting plat nya kita klik kolom pada style kita akan terlihat seperti ini terlihat seperti ini untuk pemakaian starter bar of pillar nanti gambar detailnya kita akan melihatkan sekarang kita memakai retangular kolom kalau untuk retangular kolom kita edit terlebih dahulu klik dua kali tulangannya kita biarkan kita ganti saja 20 biar sama oke sudah selimut button nya 30 bar ini kita biarkan ini kita tambah corner war itu panjang itu panjangnya kita kasih 300 non masih 550 lalu yang ini corner bar kita kali 300 oke sudah selanjutnya selanjutnya ini biarkan saja 0 set bar nya lalu ini kita biarkan ini kita sama biarkan ini kita push ini kita kasih jarak 200 target terlebih dahulu terlebih dahulu sudah terlihat sama dengan dimensi yang berbeda dengan dimensi yang berbeda sekarang untuk penggambaran detail nya ini kita ambil kita klik satu kali lalu kita buat case unit drawing klik number of modify lalu ini kita klik create case unit oke sudah lalu kita ambil drawing report kita ambil case unit ada dua gambar yang pertama itu cp40 111 dan cp35 yang pertama kita ambil yang style style bar for pillar yaitu cp35 kita open nah disini teman-teman pasti akan kebingungan nanti ini tulangannya tidak tampil pada kolom ini seperti yang teman-teman lihat kolomnya tidak tampil bagaimana dengan keterangannya juga tidak ada keterangan sama sekali cuma keterangan untuk button nya bagaimana dengan cp40 yang menggunakan komponen kolom revoisement nah maka akan terlihat seperti ini ini keterangannya bisa dihapus nanti supaya lebih detail kita biarkan saja keterangannya pada video ini kita akan memperlihatkan perbedaannya untuk kedua itu kita dapat melihat komponen nya seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih kita sudah dapat melihat perbedaannya perbedaannya yaitu yang pertama pada penggambaran detail tulangannya tidak akan muncul pada kolom jika kita menggunakan komponen style bar lalu dimanakah komponen tulangannya itu muncul kita close kita close ini kita coba buat case unit pada footplate pada bagian starter bar for pillar case unit pilih document manager ini coba buka maka starter bar of pillar muncul pada bagian footplate teman-teman lihat ini tidak kita tampilkan A akan seperti ini ini pun juga maka disinilah kita dapat melihat penulangannya pada bagian starter bar for pillar untuk membuat kolom pedestal yang menggunakan stack ke dalam floating plate atau kita juga bisa menggunakan nanti rectangular kolom yang seperti biasa kalau saran saya kita lebih bagus menggunakan untuk untuk membuat kolom remplacement walaupun cuma untuk membuat stack kolom pedestal di foot template ini karena penggambaran nanti kita sulit jika menggunakan untuk mengambil gambar detailnya nanti kita sulit karena disini tulangannya itu bergabung nanti dengan voting plate sedangkan dengan ini kita sudah dikhususkan untuk kolom jika kita digabungkan nanti kita akan kesusahan nanti tapi balik lagi itu semua tergantung pandangan dari teman-teman masing-masing kalau teman-teman suka pakai ini nanti pakai saja penggambarnya nanti bisa dilihat gambar detailnya di untuk pembahasannya nanti gambar kolomnya cuma follow saja tapi kita bisa mengakalinya kalau tidak salah menggunakan klik ini satu kali klik ini kita klik dua kali di sini terlebih dahulu kita pilih part ini naik berpark kita pilih all component kita coba div komponen juga tidak bisa rupanya oh ini saya lupa kalau naik berpark ini yang berhubungan langsung seperti komponen tulangan baca menggunakan baut maka komponen yang sampingnya itu akan terlihat seperti baloknya balok apa yang terhubung kalau ini tidak akan muncul bagian bagian nightboardnya karena komponennya memang bukan terletak pada bagian kolom jadi sekali lagi saya bilang penggambaran lebih bagus untuk detail tulangan lebih bagus menggunakan komponen komponen rectangular column revocement itu gambarnya masuk ke bagian kolom jadi kita tidak pusing melihat bagian pada template karena tulangannya masuk ke bagian sana untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini itu ada komentar dari salah satu subscriber yang meminta untuk pembuatan horn pada bagian atas itu nanti akan dibuat pada video berikutnya saya rencanakan pada video berikutnya supaya dapat teman-teman juga dapat melihat dengan pelajarinya video kali ini cukup sampai di sini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati